Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama kami Ayna Betfam channel yang mengupas tentang seputar burung dan penangkaran di pertemuan kali ini Ayna Betfam akan membakas 10 hal yang perlu dihindari pada saat setting burung murai batu lomba karena masih banyak para pemula yang belum tahu hal-hal yang perlu dihindari pada saat setting burung murai batu lomba oke langsung saja apa saja yang perlu dihindari pada saat kita menyetting burung murai batu lomba yang pertama hindari pengembunan di hari H bukan berarti tidak boleh boleh-boleh saja asalkan bukan di hari H karena kalau kita mengembunkan di hari H itu berpotensi burung menjadi gacor sehingga akan menguras daripada tenaganya oke kita lanjutkan yang kedua hindari melihatnya burung sejenis pada saat kita melakukan perawatan khususnya di hari H karena kalau saling melihat antara burung sejenis itu akan menimbulkan tarung jadi burung akan narung sehingga akan berpotensi menguras daripada tenaganya ya teman-teman nah itu yang kedua oke kita lanjutkan yang ketiga yang ketiga hindari kerodong yang terlalu tipis teman-teman karena kalau kerodong yang terlalu tipis itu burung masih melihat di sekitarnya teman-teman sehingga berpotensi burung akan tetap gacor dikiranya burung yang ada di sekilirnya itu sebagai musuhnya teman-teman sehingga burung akan terkuras daripada tenaganya pastinya oke kita lanjutkan yang keempat hindari memandikan burung yang belum begitu on pada saat di hari H teman-teman nah ciri-ciri burung yang belum begitu on itu belum keluar daripada faktornya burung cenderung diam dan kalau mendengar suara burung sejenis ya burung muda yang lain itu sama sekali tidak merespon nah jangan sekali-kali kita memandikan burung yang belum begitu on di saat hari H teman-teman karena kalau kita mandikan akan berpotensi tambah turun daripada faktor juga birahinya teman-teman apalagi kalau burung tersebut itu bertiba dasar dingin itu pasti akan turun daripada birahi juga faktornya oke kita lanjutkan yang kelima mengasih extra fooding yang bersifat meredam teman-teman contohnya pemberian cacing juga pemberian ulat bambu apalagi kita berikan kepada burung yang belum muncul faktornya yang sudah muncul faktornya saja itu bisa teredam dengan pemberian cacing juga pemberian ulat bambu tersebut terkecuali kita berikan kepada burung yang over emosi teman-teman itu bisa diberikan cacing juga pemberian ulat bambu tapi kalau kita berikan kepada burung yang belum muncul faktornya itu jangan diberikan ulat bambu juga cacing ya teman-teman pada saat di hari H khususnya nah itu yang kelima oke kita lanjutkan yang keenam hindari mengecas burung jarak dekat di arena lomba teman-teman karena apa akan menguras daripada tenaganya sehingga burung pada saat dinaikkan atau dilombakan burung tidak bertenaga teman-teman nah itu yang keenam oke kita lanjutkan yang ketujuh hindari burung saling berdekatan dengan burung-burung lain pada saat di arena lomba walaupun burung tersebut dalam keadaan terkerodong teman-teman karena apa kalau burung saling berdekatan dengar suaranya saja dia akan gacor teman-teman sehingga akan menguras daripada tenaganya kalau bisa dijauhkan saja ya teman-teman jangan saling berdekatan nah itu yang ketujuh oke kita lanjutkan yang kedelapan hindari menaruh burung di area atau di lingkungan lomba ya yang berpotensi burung menjadi takut teman-teman seperti dekat mobil dekat lalu-lalang orang dekat benda-benda yang menakutkan seperti dekat kayu yang disenderkan dekat bambu yang disenderkan gerobak dan sebagainya itu dihindari teman-teman karena burung akan berpotensi menjadi takut dan stres teman-teman sehingga kalau kita naikkan burung akan menjadi diam jadi hindarilah hal-hal seperti itu ya teman-teman nah itu yang kedelapan oke kita lanjutkan yang ke sembilan teman-teman hindari tangkeringan yang kiranya bisa jatuh dalam perjalanan sehingga burung akan mengakibatkan stres teman-teman baik dalam perjalanan pakai motor maupun pakai mobil jadi pikirkan dulu kalau kita mau melaksanakan lomba ya teman-teman khususnya tangkeringan itu jangan sampai jatuh sampai di arena lomba teman-teman sehingga burung tidak berpotensi stres nah itu yang ke sembilan oke kita lanjutkan yang terakhir teman-teman hindari karpet kotor pada saat mau naik ke tiang besi teman-teman karena ekstra fooding yang berceceran di dalam dampar itu akan mengakibatkan burung menjadi turun ke dampar teman-teman jadi hindarilah karpet yang kotor jadi bersihkanlah sebelum naik ke tiang besi nah mungkin itu yang bisa kami sampaikan 10 hal yang perlu dihindari pada saat setting burung murai batu lomba semoga bermanfaat buat kicomannya seluruh nusantara salam setari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati